jadi taubat itu langsung disampaikan oleh Allah secara personal pada hambanya karena Allah maha tahu tingkat maksiat hambanya betapa indah, di kantor pimpinan melihat ada satu karyawan yang salah, ketahuan lewat CCTV misalnya ketahuan berbuat curang apa, tiba-tiba pimpinan ini memanggil secara personal tidak pernah menyebarkan seluruh karyawan ini saya tahu, kata pimpinan kepada karyawannya saya tahu, setiap orang itu pasti pernah punya pulau yang berbuat salah, tidak ada manusia yang sempurna, ini kamu pernah berbuat salah, tapi setiap orang pun punya hak untuk berubah menjadi baik saya kasih kesempatan, kita lupakan semua ini, anda perbaiki yuk, berbuat lebih baik, anda kerja lagi tapi tinggalkan semua ini, bayangkan tidak dibuka, tidak disebarkan karyawan lain anda diajak seperti itu, bagaimana perasaan anda ketika berbuat salah waktu itu dan laisa kamitlihi shei, tidak ada contoh yang terbaik, yang serupa dengan apa yang Allah sampaikan, tapi ilustrasi yang saya tegaskan, di dunia makhluk saja ketika anda disampaikan begitu, anda bisa tersungkur minta maaf, perbaiki, ini Allah secara personal mengatakan pada pada engkau, padamu, pada kita sayang, hambaku tidak ada manusia yang sempurna engkau berbuat salah aku sentuh jiwamu untuk kembali sebelum datang kematianmu dan tidak ada waktu lagi untuk bertobat ayo kembali secara personal diingatkan, dan tidak dibuka oleh Allah dan sepanjang kita tidak buka ditutup oleh Allah sampai hari kiamat makanya kita katakan ya Allah, hapuskan ya Allah, keburukan-keburukan kami ya, Rabbana la tuakhirna inna sidah awa akhtarna, Rabbana wa la tahmila ala isran, kemahbal ta'ala ladhin amin qablinam, Rabbana wa la tuhamila ma'ala ta'a katalah nabi, wa'afu anna, maafkan kami Allah ya, wa'afirlana ampuni kami Allah, warhamlah, sayangikan, warhamlah dengan rahmat Allah, hadisantuh kita kata Allah, illa mantabah kecuali bagi yang pengen tawabat, balik lagi selamat menikmati